Hai bro tarik bro Alhamdulillah ikan gila ikan gila dan gendong 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 langsung dibawa tarik lari dia teman-teman wuuh hahaha langsung di sengketnya berarti di situ teman-teman kemakan wuhh lumayan ini teman-teman nah kan baru lempar langsung dapat ini teman-teman ini saya settingannya itu sekitar ah ini hasilnya ini teman-teman oke oke teman-teman ini supportnya yang penasaran dengan supportnya ini supportnya ini teman-teman seperti ini supportnya teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu maning karonyong channel mancing maning apa kabar semuanya semoga kalian disana selalu dalam keadaan sehat walafiat ya panjang umur dan selalu diberikan rezeki yang melimpa Oke buat teman-teman di video kali ini saya mau mancing ikan nila lagi ya teman-temannya tapi supportnya itu support baru teman-teman jadi teman-teman yang sudah men-support channel mancing maning saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan yang baru bergabung jangan lupa pencet tombol loncengnya dan subscribe-nya oke teman-teman disini saya nggak sendirian ya saya ditemani Mr. Ivan Ginting ya lagi nyari sesuatu untuk berteduh nanti dan disana ada cah petakilan dan saya itu bertiga teman-teman oke seperti apa keseruannya mancing maning jangan kemana-mana tetap di channel mancing maning jadi ini sportnya ya supportnya di daerah Damduriangkang masuk meditran teman-teman jadi ini sport baru teman-temannya jadi saya nggak tahu dimana ikannya yang makan jadi nanti saya akan mau mencoba ya tapi saya gunakan dua joran aja teman-teman nanti di mana yang makan jadi disitulah titik yang kita lempar terus teman-teman jadi ini tip ya buat teman-teman yang belum tahu atau baru pemula teman-teman jadi jangan mondar mandi kesana kesini kesana kesini jadi kalau misalnya kita lempar disitu makan disitu ikan nila berkumpul teman-teman dan untuk umpan jangan lupa menggunakan lumpan lumut halus teman-teman karena lumut halus itu paling disukai ikan nila teman-teman mudah-mudahan nanti ikan nila besar mau makan kita langsung mainkan teman-teman langsung disengketnya berarti disitu teman-teman kemakan lumayan ini teman-teman nah kan baru lempar langsung dapat ini teman-teman ini saya setting hanya itu sekitar dua jengkal ini teman-teman dari mata kail nah ini mata kail pemberat satu jengkal dari pemberat ke pelampung itu satu jengkal teman-teman jadi ini tip ya buat teman-teman yang mau mancing eh dangkal ya kedalamannya itu enggak terlalu dalam kali teman-teman sekitar satu lutut nah ini tipnya seperti ini teman-teman nah ini buktinya Oke kita langsung lanjutkan ya terima kasih hahaha oke teman-teman kita langsung mainkan lagi hai 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 mau kau naju aja pulanglah Hai Rami Oke nih teman-teman Striknya lagi nih Mantap Alhamdulillah kita mainkan lagi Gimana? Pak Tidak berhati Mati Tidak berhati Tidak berhati Bro Betarik bro Alhamdulillah Kau tak Bisa disyaret Nah ini stretchnya lagi teman-teman Jadi buat teman-teman yang baru pemula ya Ini tipnya ya Biar sekali lain pernah sudah buat Nah seperti ini teman-teman jadi settingannya seperti ini ini mata kail saya gunakan satu aja ya jadi ini dua jengkal aja teman-teman untuk lumut saya gunakan lumut halus teman-teman ya jadi settingannya itu harus dua jengkal aja karena ini spotnya dangkal teman-teman oke kita langsung mainkan lagi ikan nilak ikan nilak dang ding dong ding dang ding dong ikan nilak ikan nilak ini setrek maning ini teman-teman pokoknya setrek terus teman-teman gampang sekali mancing ikan nilak teman ini teman-teman langsung dibawa tarik alhamdulillah nah ini setreknya ini teman-teman oke jadi mungkin video kali ini cukup sampai disini saja ya teman-teman karena saya sudah berbagi tip cara mancing ikan nilak agar cepat dapat banyak teman-teman jadi cara settingannya itu seperti ini teman-teman untuk matakail saya gunakan satu matakail aja teman-teman matakailnya nomor 9 ya daichi dan dari matakail ke pemberat itu sekitar satu jengkal aja teman-teman satu jengkal aja dan dari pemberat ke pelampung itu satu jengkal juga jadi saya gunakan dua jengkal teman-teman oke nah ini hasilnya teman-teman dan untuk lumut saya gunakan lumut lumut halus teman-teman ya untuk esen saya gunakan esen vanili vanili serbuk teman-teman ini hasilnya ini nah ini hasilnya ini teman-teman oke saya mancing maning pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mancing maning mantap bye-bye